Eng Jiao Wong Jelit 23. Baharu sekarang orang yang di sebelah kiri, yang mirip bangkai hidup yang mati menggantung diri itu membuka suaranya, dengan lagu suara yang menyatakan tak senang hati. Ong Pokyo, kau tei lalu menghargai kami, demikian katanya. Kami adalah Bu Beng Siao Chut dari kalangan Kang Ong. Kami ingat bahwa ilmu silat kami tidak ada artinya, dari itu, apabila kami menyebutkan nama kami, hanya memalukan perguruan kami saja. Tentang kami berdua saudara, sebenarnya tak usah kami perkenalkan nama kami. Di pihak pokok ada yang Tiao Siang Hiap mereka itu belum pernah menyebut-nyebut namanya, tetapi karena romen wajah mereka, orang bisa lantas ketahui, siapa adanya mereka itu. Bukankah kami pun ada sama saja? Mendengar demikian, Eng Jiao Wong terperanjat juga. Oh, kalau begitu bukankah Jiao Yei ada si Coan Siang Setialah Song Bun Sin Huleng si malaikat rumah kematian dan kuya lian kolihian tong si muka hantu begitu ia menegasi. Si orang aneh, dengan tetap wajahnya bagaikan bangkai hidup, perdengarkan suara hektomet terlalu ia tambahkan tak peduli benar atau tidak, kau lihat saja. Kami ada orang-orang terang, kami tidak mau melakukan sesuatu dengan bergelap. Kami sudah undang kedua muridmu datang kemari, maka begitu lekas pokok sudi memberi pengajaran, Pasti kami akan lantas antarkan kau guru dan murid masuk ke dalam cap Jialian Hoan O. Mendengar jawaban orang itu, Eng Jiao Wong merasa pasti, bahwa dua orang ini benar ada si Coan Siang Set sepasang hantu Sao Coan, ia jadi girang berbareng ibuk juga. Ia girang karena ia segera kenali dua jago Sao Coan itu, tapi yang bikin ia ibuk adalah karena ia tahu untuk dibarat, Dua saudara ini benar punyakan kepandayan yang tinggi. Memang mereka masing-masing punyakan romen muka yang jelek sekali, seperti buktinya sekarang, keduanya mirip bangkai hidup. Si muka putih pucat adalah Song Bun Sin Huleng, dan yang saptunya lagi ialah Kuya Lian Koli Hiantong. Mereka hidup bagaikan saudara kandung, mereka tugaskan diri sebagai Hiap Tu, ialah penjahat yang bijaksana. Mereka suka menolong, hatinya pemurah, tetapi ada kalanya mereka berlaku kejam, untuk menindas kejahatan mereka tak kenal kasehan, sebab itu di sebelah orang hargai mereka, ada pula orang yang mendendam sakit hati dan benci pada mereka. Adalah karena lihainya, sampai sebegitu jauh belum pernah orang bisa berbuat suatu apa terhadap mereka, hingga untuk di barat, di si Coan dan daerahnya, mereka sudah malang melintang belasan. Tahun lamanya. Tetapi di luar sangkaannya jago Hoai Siang, sekarang jago seo Coan itu sudah menjadi orang Hang Wee Pang. Tadi dia menyebut Cheng Lontong, pasti mereka ini berkedudukan tinggi, yang Jiao Wong pikir lebih jauh. Mereka bersikap Jumawa, jikalau sekarang aku tak bisa lawan mereka, teranglah sudah, aku tak punya muka untuk memasuki cap Jialian Hoan O. Lantas jago Hoai Siang itu tertawa pula. Aku malu untuk dua muridku yang tidak tahu diri itu, yang membangkitkan tertawaan orang, kata ia dengan tertawa dingin. Sahabat, kau niscaya ada Giesu Song Bun Sin Huleng. Nah, Giesu, kau undang aku untuk main di atas panggung patok bambu Cheng Tioh Buwe Hoa Chiang ini, walaupun aku tidak punya kepandayan, aku suka sekali menemaninya. Tetapi, aku mohon, sukalah kau berlaku murah hati terhadap aku. Li Hyantong mengawasi, ia hendak memberikan jawaban untuk mewakilkan Huleng, tetapi Eng Jiao Wong segera memotong pembicaraan orang sambil berkata Li Giesu, cukup, tak usah kita bicara lebih banyak pula. Hu Giesu, silakan. Sehabis berkata, jago Hoai Siang merangkapkan kedua tangannya. Sung Bun Sin Huleng segera merangkapkan juga kedua tangannya untuk membalas hormat, seraya ia berkata silakan Poko yang mulai. Baik Giesu saja yang mulai Eng Jiao Wong merendah tetapi mendesak. Mungkin Poko hendak bikin aku jadi tidak kenal aturan Huleng kata pula. Silakan, Poko. Kalau begitu, maafkan, Giesu, berkata ketua Hoai Siang. Biarlah aku pertontonkan kejelekanku. Katanya ketua Hoai Yang Pei ditutup dengan gerakan tubuhnya, mencelat naik kesebatang patok di barat utara, yang termasuk dalam rombongan Kian Kiong. Ia menginjak dengan sebelah kakinya yang kiri, tetapi dengan kera begini pun sudah cukup untuk ia mencoba keteguhannya patok itu. Di matanya Chiang Bunjin dari Hoai Yang Pei ini, patok Tiok Tu Hoan Chiang itu terlebih berbahaya karena semua patok berujung runcing, ujung itu diraut tajam seperti ujung golok liu yap tu, semuanya terdiri dari 66 patok dan diaturnya menurut teruntunan patwa. Untuk naik ke atas panggung patok itu, lebih dahulu orang mesti paham ilmu mengentengi tubuh yang dinamakan Teng Peng Long Sui atau Siai Biao Wiheng. Tetapi tidak demikian dengan Ceng Tio Buwe E Hoa Chiang ini, yang semua ujungnya rata tidak tajam. Sambil berdiri dengan sebelah kaki dalam sikap Kim Ki To Lip, atau Wayam Emas berdiri dengan sebelah kaki, dengan tangan kiri dimajukan ke depan dan tangan kanan di dadanya, di betulan jenggotnya ialah dengan sikap Hang Hang Tian Chie, atau burung Hang Pentang Sayap, Eng Jiao Wong lantas mengawasi lawan, untuk melihat sikap lawannya itu. Baharu Eng Jiao Wong berdiri tetap atau ia lihat tubuhnya Song Bun Sin Huleng loncat menaik ke atas sebuah patok di bagian Kam Kiong, gerakannya cepat, berdirinya tetap, suatu tanda tidaklah percuma. Huleng juga telah lantas turut bergerak dan gerakannya gesit sekali, Maka itu, sesudah dua putaran, Eng Jiao Wong meloncat ke depan lawannya, serangannya dimulai, dengan tipunya In Leong Sam Hian atau Naga dalam Mega tiga kali perlihatkan diri. Diserang secara demikian Huleng menangkis dengan Hang Intu Goat, atau Mega menahan rembulan. Setelah bukaan ini, ia sebenarnya bisa mendesak untuk balas menyelang, tetapi ia tidak berbuat demikian ia hanya undurkan diri, seperti orang yang jari. Eng Jiao Wong merasa heran. Dilihat dari sikapnya, cuan rumah itu bukannya mengalah terhadap tetamunya. Maka dengan hati-hati ia maju akan mendesak, atas mana, kembali Song Bun Sin Huleng mundur pula. Tak kala kemudian Eng Jiao Wong mendesak lebih jauh dan cuan rumah itu mundur lagi, ia segera dapati satu pengalaman. Ketika itu ketua Hoa Yang Pei maju satu tindak, ia mendek untuk berloncat, justru itu dari arah timur ke barat, pula menyamber angin, dari senjata rahasia. Segera ia mundur, hingga senjata rahasia itu jatuh di depannya. Itu adalah sepotong batu. Ia heran. Kapan ia melihat Huleng, dia ini sudah berada di pinggiran. Ia hendak maju pula, waktu ia mau geraki kakinya, lagi satu batu samber ia, karena ia sedikit terlambat, ia terkena batu itu. Ia tambah heran, karena ia tidak tahu dari arah mana datangnya batu. Di lain pihak, Huleng sudah putar haluan. Sekali ini ia maju dengan cepat. Dan sekali ini, tidak ada lagi penghalang batu. Kedua pihak sudah datang dekat satu dengan lain, Huleng Jiawong maju dengan serangannya. Sengbun Sin, si malaikat rumah kematian, mencelat ke samping. Dia bukannya menangkis, atau bikin perlawanan, dia hanya menyingkir cepat sekali. Dia sedang permainkan aku pikir Huleng Jiawong, yang hatinya jadi panas. Ia jadi berkeinginan keras akan hajar lawan ini rubuh dari panggung pelatok itu. Ia lantas mengejar terus dengan sungguh-sungguh. Lagi sekali mereka datang dekat satu sama lain, lagi-lagi Huleng jauhkan diri. Kapan ini diulangi beberapa kali, Eng Jiawong insyaf kelicikan musuh. Terang di akandung maksud tidak baik, pikir ketua dari Cheng Hang Po, yang berbareng pun insyaf. Penyerang gelap dengan senjata rahasia batu sebenarnya ada bermaksud baik. Timpukan batu itu adalah daya untuk mencegah ia. Ia hanya belum tahu, siapa si penyerang itu dan apa maksudnya. Kembali mereka saling kejar. Sesudah mereka berhadapan lima enam kali, dan Saban Eng Jiawong kebogahan, ia insaf, orang rupanya ada main gila dengan panggung pelatok itu. Karena ini, ia berlaku semakin hati-hati. Pada Huleng sendiri tidak terlihat apa yang mencurigai. Mereka kembali memutari pelatok, sekarang Eng Jiawong dapat lihat beberapa kali Song Bun Sin menyingkir dari sesuatu pelatok, maka itu, ia waspada. Lalu datang saat untuk mereka bergebrak, sekali ini Huleng melayani. Di jurus keempat Eng Jiawong mendesak keras. Huleng hendak menyingkir, ia melompat tiba-tiba menyamber dua potong batu. Sung Bun Sin terhalang, hingga terpaksa ia berloncat ke samping. Di sini ia kena terpijak patok yang ia segani, yang tadi ia loncati, begitu kakinya menginjak, tubuhnya miring, sebab pelatok itu mendahului miring. Sia-sia saja Huleng pertahankan diri, walaupun ia bertubuh enteng dan gesit, tidak urung ia terpeleset, jatuh ke bawah panggung. Maka mukanya menjadi merah dengan seketika bahna malu. Segera ia loncat ke pinggir kanan, ia rangkap kedua tangannya terhadap Eng Jiawong. Seraya berkata, Aku yang rendah tak sanggup melayani poko yang gagah sekali, kami berdua saudara menyerah kalah. Poko, di Ceng Lontong saja kami nantikan kau, sekarang tak dapat kami menemani lebih lama. Tanda petik. Sehabisnya berkata begitu, ia lari ke arah rumah, saudaranya mengikuti. Melihat orang kabur ke arah rumah, Eng Jiawong bercuriga. Benar saja, dari dalam rumah itu segera muncul empat ekor burung darah putih, yang terus terbang naik ke udara di mana mereka lenyap dalam sekejap. Jago Hoai Siang ini tercengang. Ia mengerti, Sok Soan Siang Set bukannya lari untuk kabur, mereka hanya menyingkir guna lepaskan burung itu, yang pasti ada membawa kabar penting untuk pusat Hang Wee Pang. Aku telah sampai di sini, mereka tak dapat dibikin lolos, pikir ketua Hoai Yang Pei ini. Sayang mereka keburu lepaskan burung mereka. Aku perlu lekas tolongi Kam Tiong dan Kam Hao. Karena ini, Eng Jiawong loncat turun dari pelatok, terus ia lari ke rumah gubuk. Ia cuma melihat terbangnya burung, ia tidak tampak keluarnya orang, ia percaya kedua orang luar biasa dari Sao Coan masih sembunyi di dalam rumah itu. Karena ini, ia maju dengan hati. Tiba-tiba terdengar satu suara dari dalam rumah, lalu api padam. Benar dugaanku, pikir Eng Jiawong. Tiba terdengar tertawa dingin dari dalam rumah, disusul dengan kata ini sepasang manusia ada bagaikan iblis, kita tidak hendak habisi padanya, apa kita hendak tunggu? Lalu menyusul satu suara tajam memang, di belakang hari mereka bisa jadi bahaya. Kita kasihani mereka, mereka sendiri belum tentu akan mengingat Budi. Sekonyong terlihat sinar api, lalu jenialah rumah terbakar menyala, menyusul mana di empat penjurup puncak terdengar suara suitan, yang mana menjadi tanda bahwa di sekitar tanah pegunungan itu ada orang jahat yang berjaga. Orang tak dapat melawan aku secara berterang, mereka lalu gunai akal musliat, pikir pula Eng Jiawong. Karena ini, sambil tertawa mengejek, ia kata seraya berdongak kawanan Pit Hu, Apakah dengan sandiwara iblis ini kau hendak permainkan aku Eng Jiu Liyong? Itulah Sia-Sia. Aku si orang Siong tidak pintar tetapi pernah aku saksikan pertunjukan seperti ini. Silahkan lanjutkan. Belum jago Hawaii Siong tutup mulutnya, atau ia dengar kentongan dari empat penjuru puncak, disusul oleh cahaya api, masing-masing dua batang obor di empat penjuru itu, kemudian dari setiap penjuru terdengar perkataan nyaring. Ongel Lo Oeng Hiong, pemimpin dari Hoa Yang Pei. Hyoko kami dari Cheng Lontong dengan ini menyampaikan kata bahwa tempat ini bernama Kun Eng O, yang berarti tempat pengurang Garuda, dari itu walaupun poko ada punya kepandayan untuk serbu langit, kau lihatlah Tian Lo Te E-Bong ini maka pastilah poko tak akan dapat dibiarkan terbang lolos dari jaring ini. Karena poko datang untuk pangko kami, baiklah poko kenal selatan, mari antapkan kami sambut poko, agar tidak sampai kejadian kau nanti kena terjaring bagaikan seekor Garuda. Jikalau poko tidak suka mendengar peringatan ini, satu kali titah kami telah dikeluarkan, nama baik poko bakal segera ludas. Pit Hu, kau terlalu menghina adalah jawabannya Eng Jau Wong terhadap bujukan atau ancaman itu. Aku justru hendak saksikan apa adanya kepandayanmu. Apa benar kau berani menahan padaku? Tidak beraya lagi, suara kentongan segera terdengar nyaring, suara mana disusul dengan mengaungnya anak panah yang melesat di udara, lewat di sampingnya ketua dari Cheng Hang Po ini. Eng Jau Wong mendongkol bukan kepalang, segera ia mengawasi dengan tajam keempat penjuru, hingga ia tampak di sebelah timur selatan, pada sebuah tanjakan, ada orang sedang memanah sambil menjujuk ia. Ia segera berkelit sambil berlompat, akan loncat terlebih jauh ke tempat musuh itu, gerakannya gesit bagaikan monyet, hingga orang di atas itu, yang sedang siapkan sebatang panah lain, jadi sangat terkejut tahu menampak bayangan berkelebat di depannya, dalam gugupnya dia hendak teruskan memanah. Di lain pihak, Eng Jau Wong pun berloncat akan menubruk, untuk cegah orang panah padanya. Dalam saat sangat berbahaya itu, untuk si tukang panah atau untuk Eng Jau Wong sendiri, mendadak si tukang panah menjerit, lantas tubuhnya ngusruk ke depan, ke arah ketua Cheng Hang Po. Eng Jau Wong heran, akan tetapi ia ada cukup tabah untuk sambar pundaknya tukang panah itu, akan ditarik dan dilemparkan, berbareng dengan mana, sambil pinjam tenaga musuh, ia berlompat naik lagi beberapa tindak. Berbareng dengan itu, Eng Jau Wong dengar suara jeritan yang disusul dengan suara rubuhnya tubuh manusia, bergantian di sekitar ia. Tentu saja ia menjadi heran, maka ia berdiri di angseraya pasang mata. Sekonyong ada satu bayangan berkelebat di sebelah depan, di tempat yang gelap, bayangan mana buka suara, katanya bagus kau telah datang. Aku serahkan padamu sisa tugas di sini, aku tak perlu campur lagi. Dengan matanya yang tajam, Eng Jau Wong lihat orang itu berdiri antara pepohonan yang lebat, sayang ia tak dapat lihat tegas mukanya orang itu. Pun sehabis mengucap demikian, bayangan itu mencelat turun, yang dalamnya lebih daripada sepuluh tumba. Ia segera melongo ke bawah di mana, sebaliknya, ia dapati empat atau lima orang sedang bertempur, senjata tajam mereka berker depan sinarnya. Ketua Ceng Hong Po ini heran, karena ia tahu, semua orang dari pihaknya toh berkumpul di Tong Pengpa. Mustahil ada di antaranya yang datang kemari dengari secara kebetulan bertemu dengan ia, tapi bayangan tadi anjurkan dia membereskan sisa, tanpa ayah lagi ia pun berloncat turun, untuk membantu. Karena ia merasa pasti orang yang sedang bertempur itu mesti ada orang dari pihaknya. Begitu ia sudah datang dekat, Eng Jiao Wang melihat nyata, pertempuran dilakukan oleh lebih banyak orang, di pihak penjahat ada enam, di pihaknya, mereka adalah dua sutu-enya, yaitu Hawi Tulu Kiantong dari Tanjakan Hang Hang Kong di Gunung Heng San dan Tiat Kieliki Giyok Tong, serta Taik Kek Liu Hang Cun dari Bukit Sipepo Ania, Busu Keseo Coan dari Chong Chiu, Xiang Tukim Hao Piao Tau dan Lion Gye Piao Tiam dari An Chiu, Soa Tang, dan Piao Soeteng Kiam, jumlahnya enam juga, hingga kedua pihak itu merupakan satu tandingan yang seimbang. Terang mereka bertempur belum lama, sebab kedua pihak kelihatan bertarung sedang sengitnya. Eng Jiao Wong heran atas munculnya keempat pihak musuh, busu atau sutu-enya itu, walaupun ia menduga tentunya mereka sudah datang menyusul. Adalah Liu Hang Cun berdua ke Siao Coan, yang sudah bertemu ia di Lek Tio Tau. Ia tidak mengerti, kenapa mereka itu sudah berada di tempat musuh ini, bukannya berkumpul di Tong Peng Pa. Tetapi sekarang ia tak berkesempatan untuk menanyakan keterangan, maka begitu datang dekat, ia meloncat maju sambil serukan Liu Loosu, ke Loosu, silahkan mundur, biarlah Siao Tei yang bereskan semua manusia jahat ini. Ketika itu, Huwitu Lo Kiantong dan Tai Kei Liu Hang Cun justeru berhasil menendang rubuh lawan mereka, maka itu, Eng Jiao Wong berloncat lebih jauh ke samping Teng Kiam siapa melayani satu musuh bermuka hitam beralis gomplok yang bersenjatakan golok Wieta Wutu yang berat, sedang ia sendiri bergegaman rantai, Cik Ciat Pian. Itulah saatnya musuh membacok pundak dan Piao Su itu baharu saja menyabet tanpa hasil. Tidak tempo lagi Eng Jiao Wong sampok golok musuh, sampai, senjata itu kabur dari sasarannya, kemudian dengan dua jari tangan kanan ia menotok jalan darah Entai Hyat. Musuh itu insaf, apabila ia kena tertotok, ia bakal celaka maka lekas ia egos tubuhnya, tetapi selagi begitu, Eng Jiao Wong teruskan menendang, tidak ampun lagi kempolannya kena didupak, tubuhnya terguling ke jurang. Menyusul rubuhnya musuh yang kedua, lagi dua musuh perdengarkan jeritan dari kesakitan, atas mana, sisanya yang dua lagi, dengan tandanya masing-masing, lantas saja angkat kaki untuk singkirkan diri. Eng Jiao Wong semua tidak menguber. Sute, berapakah jumlahmu? ia tanya. Apakah ada lain rombongan di sini? Kami cuma bernam, sahut taik ke liu hangcun, tetapi di sana masih ada lagi lima yalah Piao Su Chio Inpo dari utara, dua muridnya Tio Leong Nen dari Lim Sia yaitu Sun Giyok Xiao dan Sun Giyok Kong, cucu murid dari Antiao Xiang Hiap, Chio Kliong Jiang, serta dua guru silat dari Kang Lem, Gou Chong Gie dan Suma Siu Chiang. Nah, itulah mereka di sana. Benar rombongannya Tio Inpo sudah lantas muncul, maka semua orang lantas saling memberi hormat satu pada lain. Kemudian dua anak muda berlutut di depannya Eng Jiao Wong akan mengaku bahwa karena kepandainya sangat rendah, mereka sudah bikin malu pada Hoa Yang Pei. Mereka itu adalah Kam Tiong dan Kam Hao, yang dapat ditolong. Sudah Sang Guru bilang sekarang mari kita bekerja. Lantas Eng Jiao Wong mengajak rombongan itu menggeledah bukit, terutama rumah gubuk itu, hasilnya nihil, sebab semua orang jahat sudah kabur dari satu jalanan kecil, yang menjurus ke sebuah kali. Ong Loosu, tempat ini bagus sekali, kata ke Siao Chuan. Mungkin ini ada salah satu jalanan untuk Cap Jialian Hoan O. Sayang kita tak punya perahu. Sekarang baik kita mencari tempat beristirahat, akan tunggui datangnya Seng Pagi. Eng Jiao Wong setuju, ia usulkan akan kembali ke Tiat Hutsie. Jangan ke sana, mencegah Teng Kiam tanpa ia memberi alasan. Kita pergi ke Chio Hutong saja, Chio Kliong Ji yang usulkan. Aku pernah ketemu Sucou Tuye In Chiu Na Pek, dia pesan untuk berhati-hati terhadap rombongan dari Tiat Hutsie yang katanya tak boleh dipandang enteng. Dua pemimpinnya ada dua hiap toh dari Sucou An Yalasong Bun Sin Huleng dan Kui Alian Koli Hian Tong, masing-masing ketua dari Cheng Loon Tong dan Kim Tiao Tong dari W.E. Sem Tong dari Hang Bue E. Pang. Kita bukannya jeri tetapi kita harus waspada. Eng Jiao Wong tidak berkukuh. Tapi mari kita periksa saja kuil itu, kata ia. Semua orang menurut, dari itu mereka lantas menuju ke kuil tersebut. Tiat Hutsie kosong melompong, kecuali lem terahuteng, yang apinya suram. Walaupun sudah tua sekali, kuil toh nampaknya angker, penderiannya teguh, dulunya mesti ada sebuah rumah, berhala yang indah dan agung. Kuil gelap seluruhnya, dari itu beberapa obor telah dinyalakan. Kuil itu ternyata kosong, tetapi jauh di sekitar mereka, kadang terdengar tanda suitan. Hal ini menguatkan kepercayaannya Eng Jiao Wong terhadap keterangannya yang Tiaw Siang Hiap yang disampaikan oleh Chiyok Liyong Jiang, yalah musuh tak dapat dipandang ringan. Setelah pemeriksaan sekian lama, di saat Teng Jiao Wong hendak ajak rombongannya meninggalkan kuil, Gou Chong Gie dan Suma Siu Chiang, kedua guru silap dari Kang Lam, yang muncul paling belakang, karena mereka memeriksa sampai di luar pendopo, telah minta jago Hoai Siang ini bersabar. Tunggu sebentar, Pou Kou, kata Ngo Chong Gie. Kami telah melihat suatu yang mencurigakan. Mari Pou Kou lihat dulu. Eng Jiao Wong dan beberapa kawannya tanya, apa adanya hal itu? Marilah kita melihat saja jawab Ngo Chong Gie. Mari. Mereka pergi keluar pendopo, melewati tembok gempur, mereka sampai di pekarangan luar, akan menuju ke semak alang, jauhnya kira setengah panahan, mereka tampak sebuah puncak yang penuh dengan pohon siong, kapan mereka maju lagi sedikit jauh, dari celah puncak mereka tampak cahaya api. Selagi rombongannya merasa heran, Gou Chong Gie dan Suma Siu Chiang bertindak terus menembusi semak, sampai di muka puncak, di sebuah rimba, mereka dapatkan satu rumah batu di samping yang mana ada sebuah sarang burung darah. Di depan rumah ada berdiri satu tihang kayu, yang atasnya digantungkan tujuh batang obor teratur bagaikan bintang tujuh. Semua obor itu masih menyala apinya, hingga rumah kelihatan tegas, melainkan suasananya sunyi. Sekali. Semua kotak burung kosong kecuali di kotak tingkat paling bawah masih ada satu ekor. Secara kebetulan saja kami dapati ini, terangkan gergol Chong Gie, selagi semua kawannya heran sekali. Ketika tadi kami keluar dari kuil, kami tampak seekor burung darah terbang berputaran di atas ini. Burung darah adalah burung piaraan, dari itu, di sini mesti ada sarangnya ke mana dia hendak terbang turun, karena ini, kami lantas mencari tahu. Begitulah kita dapatkan tempat ini. Melihat obor masih menyala, mestinya penjahat belum lama berlalu dari sini. Sebenarnya, obor yang nyala tinggal dua, mungkin penjahat tak keburu memadamkannya, karena mana, burung darah itu terbang berputaran, sangsi buat turun. Tadi kamilah yang nyalakan yang lima buah lagi, setelah mana barulah burung itu terbang turun, masuk ke dalam sorangnya. Teranglah burung darah itu ada pembawa berita, maka itu kami menghampirkannya, kami lihat di kakinya terikat selembar kertas, kami ambil dan buka kertas itu, yang ada surat dengan bunyi ringkas gantong ketua angkieta engkolo. Segera kembali ke Hun Chui Kuan, jangan ayal, jangan gagal karena pentingnya urusan. Sebelum memeriksa lebih jauh di sini, kami lantas balik ke kuil untuk menemui Pokyo, supaya Pokyo bisa memeriksa sendiri. Kami percaya, ditemuinya rumah ini mungkin ada pentingnya bagi kita. Inilah mungkin, kata Eng Oyi Awong sambil manggut. Hanya masih jadi soal, ketua di sini ada seocohan siang set atau lain orang lagi. Sekarang mari kita lihat. Lantas orang periksa dahulu sekitar rumah batu itu. Mereka dapati dua jalanan kecil, yang mukanya tertutup, satu menjurus ketiatut siye, satunya pula ke lembah. Setelah ini dengan membawa obor orang masuk ke dalam rumah. Kalau tadinya rombongan ini menyangka rumah itu ada untuk berlindung saja dari hujan angin dan binatang liar, sekarang sesampainya di dalam, mereka tampak pemandangan yang menyolok mata. Menghadapi jendela panjang yang banyak daunnya, ada sebuah meja panjang, di bawah saban daun jendela ada sebuah kursi, di depan kursi ada rak untuk sebuah lentera dan bendera kecil. Semua jendela ada 12 buah, pada setiap buahnya, lentera dan bendera warnanya berupa. Eng Jiao Wong tanya Ngo Chong Gie dan Suma Siu Chiang kalau mereka ketahui maksudnya lentera dan bendera itu. Mungkin kita harus menduga dari adanya jumlah jendela, sahut kedua guru silat itu. Apa mungkin ini ada tanda dari Cap Jialian Ho An O? Tanya Eng Jiao Wong. Artinya Cap Jialian Ho An O adalah 12 buah benteng berantai. Benar, Pokyo, Sahut Suma Siu Chiang. Ini adalah pusat pertandaan mereka. Terbangnya burung pun ada terlebih cepat dan tepat daripada anak panah. Di luar tadi, kotak burung pun ada 12. Pasti sekali, mereka telah punyakan burung yang terlatih sempurna, yang kenal baik kotak masing-masing. Rupanya mereka merasa terdesak, mereka terpaksa meninggalkan pusat ini. Suma Lo O Su tanya Chio In Po, Piao Su dari utara, keteranganmu ini ada penting sekali. Apakah Lo O Su mengetahui lainnya hal lagi mengenai Hang Bue E Pang? Aku sendiri tak tahu suatu apa, Sahut Suma Siu Chiang, guru silat dari Kang Lam itu. Apa yang aku dengar adalah sedikit keterangan dari salah satu sute aku, yang dahulu pernah menjadi Ang Gauta Hauk Bue E Pang di Siang Hoai, ketika Hang Bue E Pang di sana bubar dan Tian Lem It So Bu Ye yang bangunkan pula di sini berikut dia punya W.E. Sem Tong Saudaraku itu undurkan diri dengan diams, ia memasuki perguruan kita untuk melanjutkan pelajaran silatnya. Ia bisa terlolos dari tangan pembesar negeri sebab kebetulan buku daftar keanggautaan Hang Bue E Pang di sana musnah terbakar selama pembasmian. Tentang keadaan dalam, terutama mengenai Hang Bue E Pang sekarang, Saudaraku itu ada gelap. Apakah Lo O Su percaya aku? Oh, tentu, Suma Lo O Su, jawab Chio Inpo. Menurut keterangan Su Chou, Chio Kliong Jiang turut. Bicara, memang keadaan dalam dari Hang Bue E Pang ada sangat rahasia, malah orang sendiri tidak mengetahui tentang golongan satu dan lain. Itu adalah siasat lihai dari Bue E yang untuk bisa pengaruhi orang sebawahannya, supaya tidak ada yang berani berhianat. Di sini kita sudah mendekati pusat musuh, Su Chou pesan untuk kita waspada. Su Chou berdua bertindak sendiri, katanya apabila perlu, mereka akan memberi kabar Su Chou anggap lebih baik kita singgah di rumah pemburu di dekat Chio Hutong. Baiklah kalau begitu, kata Eng Jau Weng. Kaum pemburu itu sedang diganggu penjahat, mereka penasaran, jikalau mereka tahu kita bekerja untuk basmi orang jahat, mereka pasti akan tunjang kita. Sampai di situ mereka keluar dari rumah batu itu, akan kembali ke Chio Hutong. Ketika itu sudah kira jam 5 lewat tetapi langit masih belum terang, maka itu, selagi mendekati rumah pemburu, mereka lihat cahaya api terang, hingga mereka tampak juga samar sejumlah orang di atara pepohonan. Eng Jau Weng heran, maka ia menanyakan Liu Hang Chun dan ke Xiaok Chou anggap kalau mereka pun melihat bayangan sejumlah orang itu. Ia tanya apa mereka itu bukan sedang bayi hok atau semunyikan diri. Ya, aku lihat, jawab tai ke Liu Hang Chun. Salah satu, kawanan penjahat datang mengganggu atau kaum pemburu siap sedia untuk keluar melakukan pemburuan. Eng Jau Weng manggut, lantas ia cepatkan tindakannya. Benar selagi ia mendekati atau dari belakang pohon loncat keluar dua orang, ia terkejut, begitu pun kawannya yang ikut ia. Tapi, segera menyusul teguran apakah pokok di sana? Siapa Eng Jau Weng segera tegaskan? T.E. Ko Wiesiu Bin dan Kim Jiang, sahut salah satu dari kedua orang itu. Atas titahnya Hula Osu, kami dalang menyambut pokok. Lantas dua orang itu maju lebih jauh, keduanya menjalankan kehormatan. Eng Jau Weng tidak menyangka, rombongan Kim Tuhu Beng pun telah sampai di situ, ia sambut tuarta itu dengan girang. Pokok Yau, Wiesiu Bin tambahkan, ketika rombongan kami sampai di Ngo Lyong Peng, kami terima pemberitahuan dari Antiaw Siang Hiap yang menyuruh kami datang ke Lok Senia untuk menyambut pokok. Kami mau menuju ke Tiatut Siye, tetapi sesampainya. Di sini kami melihat kaum pemburu berkumpul di sini, siap akan sambut serangan musuh, dari itu kami lantas ketemui mereka akan persatukan diri, untuk minta mereka bikin penyelidikan. Kami semua bertempat di dalam tembok besar itu. Selagi mereka bicara, muncul pula enam orang dengan obor di tangan masing-masing. Ji Wiesiu Hu, adakah rombongan suhu ini yang niat singkirkan orang jahat yang satu tanya Wiesiu Bin dan Kini Jiang? Benar, jawab Siu Bin, yang terus tunjuk Eng Jau Weng. Ini adalah loo suhu Hawaii Siang Tai Hiap Eng Jau Weng. Dan ini ada kaum Hawaii yang Pei lainnya serta sahabatnya. Mereka semua ingin pergi kepada Hei Loosu untuk menumpang tinggal dan menggerocok. Apakah loo suhu ada Hei Loosu sendiri Eng Jau Weng segera tanya? Maafkan kami yang sudah ganggu loo suhu. Nanti, setelah beres urusan kami, pasti kami akan haturkan terima kasih kepada loo suhu. Ketua pemburu itu ada punya tubuh tinggi dan besar, mukanya bersemu merah, sepasang alisnya gomplok, sepasang matanya tajam, hingga romannya jadi gagah sekali, sama sekali ia tak kelihatan bengis, mendengar perkataannya Eng Jau Weng, lekas-lekas ia memberi hormat. Jangan sungkan, Ong Loosu, kata ia. Kami ada orang hutan, kami dapat kunjunganmu sekalian, sungguh kami beruntung sekali. Di sini bukan tempat bicara, silaukan loo suhu sekalian turut kami. Dan ia perintah dua orangnya yang membawa obor, buka jalan. Ketika mereka mendekati rumah batu, seorang yang berdiri di situ lantas maju menghampirkan, seraya terus berkata, Oh, Sutue, aku tidak sangka kau telah bekerja cepat sekali, kau sudah usir bersih pada musuh. Tindakanmu ini adalah satu gempuran kepada semangatnya musuh, hingga mereka dapat ketahui, di dalam dunia Kang Owada orang berarti, bahwa anak dari Ho Aish yang tak dapat dipandang enteng. Aku hendak bantu kau, Sutue, siapa tahu aku ketinggalan, kau telah mendahului peroleh hasil. Itulah Kim Tuso Hubeng, maka Eng Jau Weng lekas memberi hormat. Jangan puji aku, Su Heng, kata ia, malam ini hampir aku terhina oleh orang jahat, syukur aku peroleh bantuannya semua saudara ini, hingga aku dapat pertahankan nama Ho Aiyang Pei. Sebenarnya aku malu. Sutue, kau benar sungkan, bersenyuh hubeng. Hei, Elo Osu ini adalah satu sahabat sejati, sudah kita ganggu dia tengah malam buta rata, dia pun kurbankan arak simpanannya bertahun. Mari Sutue, kau banyak capek, mari aku akan memberi selamat padamu dengan tiga cawan. Silahkan masuk, silahkan masuk, kata si ketua pemburu dengan manis. Aku ada punya dua guci arak untuk hormati tetamuku. Demikian orang masuk ke dalam, sebuah ruangan besar, sedang pekarangan ada lebar. Segala apa ada sederhana dan bersih. Chuan rumah mengundang semua tetamunya duduk, ia suguhkan teh pada mereka, sesudah mana, ia meminta berkenalan pada sesuatu dari mereka itu. Ia sendiri pun perkenalkan dirinya. Ia adalah Hei Hang Chun, sudah empat atau lima tahun tinggal di Gantong San beserta empat puluh kawannya, hidup sebagai pemburu, hidup aman, sampai tiba-tiba muncul socoan siang set, yang kongkangi tiatut siye dan paksa mereka sediakan binatang liar, akan kemudian mereka pun diperintah meninggalkan tempat kediaman mereka, hingga pengusiran itu membuat mereka sangat mendengkol. Maka kebetulan sekali malam itu datang rombongannya Eng Jiao Wong, yang tolong mereka usir socoan siang set dari itu, mereka jadi sangat girang, mereka sambut tuan penolong itu dengan sangat bersyukur. Kemudian, setelah menyilahkan semua tetamunya cuci muka, Hei Hang Chun lantas menjamu mereka, untuk mana, selain arak simpanannya, ia pun sediakan banyak rupa masakan daging dan sayur. Sementara itu, cuaca pagi pun sudah mulai terang. Selagi bersantap, diam-diam Eng Jiao Wong menanya Chiok Liyong Jiang kenapa kedua piausu dari Kang Lam yang tidak diundang itu, sudah turut dalam rombongannya dan suka membantu mereka. Sebabnya adalah hal kebetulan saja, sahut Chiok Liyong Jiang, yang lantas berikan penuturannya sebagai berikut. Baharu dua hari sejak keberangkatan dari rombongannya Eng Jiao Wong, kelek Tiok Tong telah datang satu. Rombongan yang terdiri dari Siang Tukim Hao, Piao Tau dari Liyong Gie, Piao Kiok dari An Chee Ioe, Soa Tang, Piao Su Teng Kiam dari Seilu, Barat, Piao Su Chiu Inpo dari Pak Lu, Utara, serta Taik Kek Liu Hang Chun dan Bu Su Keseo Chuan, guru silat dari Chong Chiu. Mereka ini disambut dengan baik oleh Chie Tsu Hao, yang tidak adakan perbedaan di antara kaum sendiri atau bukan. Liyong Jiang sendiri belum berangkat, karena ia ditugaskan oleh Eng Jiao Wong untuk menyambut Dian Tiao Siang Hiap andai kata kedua jago itu datang nanti. Karena Eng Jiao Wong sudah berangkat, rombongannya Siang Tukim Hao ini tak dapat dicegah lagi, hari itu juga mereka berangkat menyusul. Lantaran ini terpaksa Liyong Jiang turut bersama. Anggauta rombongan ditambah dengan Hui Tulu Kiantong dan Tie Kieliki Giong Tong dari Bukit Hang Hang Kong di Heng San serta Sun Giyokun dan Sun Giyokong, keduanya muridnya Tio In Leong dari Lensya, hingga jumlah mereka jadi 10 orang. Mereka pun dibekalkan bulu angsa. Rombongan ini berangkat selang 3 hari atau suasana sudah berubah, karena kaum pemberontak sudah bergerak di 4 penjuru, hingga penduduk pun menutup toko dan pintu. Banyak yang mengungsi, sedang daerah di tangan pemerintah. Pemeriksaan tentara keras sekali sesudah masuk wilayah Ciat Kang, baharulah suasana redaan. Tetapi ketika pada suatu hari mereka sampai di Sakokuan, mereka sangsi juga melihat pintu kota terjaga kuat, pemeriksaan keras. Taik Keo Liu Hang Chun usulkan akan ambil jalan mutar. Mereka khawatir dicurigai dan ditahan tentara. Sabar, kata Cio Inpo. Lihat di sana, ada rombongan piawusu, rupanya mereka ada hitau pang. Gou Chong Gie dan Sam Chai Kiam Suma Siu Chiang dari Kang Lam, baik kita persatukan diri dengan mereka. Lou Kian Tong dan Ki Giok Tong kenal kedua piawusu itu, mereka setuju. Maka itu, mereka segera menantikan. Rombongan piawusu itu terdiri dari 4 ekor keledai, 2 pegawai, 2 saudagar, 4 tukang keledainya dan 2 piawusu. Mereka rupanya tahu di pintu kota ada penjagaan, mereka antri di belakang banyak penduduk, yang pun hendak melalui kota. Dari itu, Cio Inpo lantas ajak Lou Kian Tong dan Ki Giok Tong pergi menemui, mereka menegur lebih dulu. Oh, Sam Wiai Sahut Ngo Chong Gie, dan Suma Siu Chiang juga, kedua piawusu itu. Apa Sam Wiai juga hendak melewati kota? Benar, Inpo Manggut. Jikalau tidak ada pemeriksaan, kami tentu sudah lewat belasan li dari sini. Jia Wiai hendak menuju ke mana? Kami antar piaw gelap untuk Hang Chiw, jawab Suma Siu Tiang. Girang kami bertemu dengan Sam Wiai. Aku khawatir sulit untuk kita lewat. Walaupun Jia Wiai antar piaw gelap, Jia Wiai toh ada dari piaw kiok terang, yang punyakan surat yang syah. Aku percaya kau tak akan terganggu, kata Lou Kian Tong. Yang sulit adalah kami yang berjumlah sepuluh orang, aku khawatir nanti kena ditahan. Apakah Jia Wiai bisa pikir akal untuk kami? Suma Siu Chiang berpikir, lantas ia menyaut. Baik kita persatukan diri saja, ia bilang. Jumlahnya rombongan piaw su tidak ada batasnya. Aku setuju, Gou Chong Gie turut bicara. Dengan jalan bersama, kita juga menjadi tidak kesepian, kita pun boleh ambil satu hotel nanti. Cio Inpo setuju, ia girang. Lantas ia menggapakan kawannya untuk diajar kenal dengan kedua piaw su itu. Sebentar kemudian, datang giliran mereka ini diperiksa. Gou Chong Gie bicara sendiri atas nama Chinwan Piao Kiok, yang ada punya cabang di sejumlah kota di Kang Lam. Mereka berhasil, penjaga kota mempercaya mereka, mereka diberi lewat. Jalan lebih jauh, mereka singgah di Dusun Pek Khoek, mereka mampir di Hotel Eng An di timur jalanan. Cio Kliong Chiang masuk paling belakang, selagi bertindak di muka pintu, ia melirik ke kiri dan kanan, justru itu ia dengar tindakan kaki kuda lari di jalanan sebelah utara, kapan ia menoleh, ia tampak satu penunggang kuda sedang mendatangi, orang itu berpakaian ringkas, tudungnya lebar, di bebokongnya ada tergendol sebatang golok, tangannya sebelah menyekal toya. Jalanan ada ramai tetapi dia terus melarikan kudanya, nyata dia pandai pegang les, dia sampai di muka hotel tanpa menubruk orang. Di muka hotel dia berputaran dengan kudanya, dia mengawasi ke pintu dengan metu, tajam, lantas dia berlalu pula dengan cepat. Menampak demikian, Liyong Chiang menjadi curiga. Melihat dari Roman, ia percaya orang itu ada cecolok penjahat. Ia baharu teriaki Chiyo pada Chiyo Inpo, atau tiba-tiba ia urungkan maksudnya. Kau panggil aku Inpo? Tanya. Tidak, ia jawab. Ia masih sangsi. Di dalam saja kita bicara tuan rumah berikan lima. Kamar untuk rombongan Piao Su ini, tiga kamar untuk si. Piao Su sendiri, dua untuk orangnya. Gou Chong Gie dan Suma Siu Chiang memandori sendiri orangnya angkut barang ke dalam kamar. Barang itu terdiri dari delapan teromol atau peti kayu merah, semuanya ditaruh di pojok pembaringan, di tempat yang gelap. Semua teromol beda ukurannya satu dengan lain, ada yang panjang tiga empat kaki dan tinggi dua tiga dim, ada pula yang kurang dan lebih, malah ada yang perlu digotong dengan susah payah oleh dua kuli. Maka itu, Liu Hang Chun beramai duga tentu itu ada barang berharga besar luar biasa. Sementara itu rombongan Lek Tiok Tong itu tidak puas terhadap kedua saudagar pemilik barang itu, agaknya dua orang ini curigai mereka, sering kasak kusuk dan celingukan, selalu bicara dalam suku bahasanya sendiri. Tapi Ngo Chong Gie dan Suma Siu Chiang tidak perdulikan dua saudagar itu, mereka tetap berlaku ramah-tamah terhadap orang Hoa Yang Pei itu, hanya kemudian, untuk mencegah kejadian tidak diingin, Piao Su Chi Suma itu mengajak dua saudagar orang Kuiatang itu masuk ke dalam kamar, akan dikisiki siapa adanya rombongan itu. Mereka ada orang Kang Ou Sejati, apabila kau baik terhadap mereka, jikalau ada terjadi sesuatu, tanpa dimintapun mereka pasti akan membantu kita, Suma Siu Chiang peringatkan lebih jauh, sebaliknya, apabila kau bikin mereka tidak senang, selain pasti mereka tak sudi membantu, bisa juga mereka mengganggu, kalau ini sampai terjadi, itu berarti kerugian bagimu berdua. Kami pun, apabila kami tidak percaya mereka, tidak nanti kami suka mengajak mereka berjalan sama. Atas nasihat ini, kedua saudagar itu tidak membilang suatu apa. Selagi Suma Siu Chiang menasihatkan si saudagar, Gou Chong Giei layani rombongan Hoa Yang Pei, kemudian damdiam ia ambil ketika akan ketemui kawannya kepada siapa ia kata. Jietue, selama dua hari ini, kita miesti waspada. Kemarin, empat penunggang kuda itu, yang kita ketemui di Chakioiib ada mencurigakan, terang mereka ada orang rimba hijau. Ketika kita singgah di hotel, satu di antara mereka, yang alisnya kecil dan jidatnya bertapak, telah susul kita, dia berpura cari orang, tadinya aku hendak menegur dia, tetapi dia mendahului pergi lagi. Syukur kita bertemu dengan rombongan Hoa Yang Pei ini. Aku harap kawanan itu bisa lihat gelagat dan akan mundur sendirinya. Suma Siu Chiang setujui Toa Ko itu. Harap saja mereka tidak punya hubungan dengan kita, ia kata. Kemudian keduanya temani pula rombongan Lek Tiok Tong itu. Sementara itu Chioinpo sudah tegasi Chiok Liongji yang tentang panggilannya tadi yang diurungkan, dan Liongji yang hunjuk apa yang ia melihat dan curiga perihal si penunggang kuda. Mendengar ini Inpo, dan yang lain juga, percaya kecurigaan si anak muda ada beralasan. Maka itu, mereka anggap baiklah mereka waspada. Sebab apabila ada terjadi sesuatu, tidak saja si Piyaw Su, mereka sendiri akan turut kerembet dan mendapat malu. Suma Siu Chiang, yang dengar pembicaraan, turut berbicara. Turut pengunjukanmu, Chiok Sutue, tidak salah lagi dia memang mencurigai, katanya. Jikalau dia benar ganggu kita, biarlah diatau rasa. Sabar, Sutue, Chong Gie bilang. Hal masih belum pasti, kita jangan sembrono. Di kalangan Kengou memang ada banyak hal yang mencurigai. Yang penting bagi kita adalah waspada. Umpama orang benar tak menghargai kita, apa boleh buat. Benar, Gojietue, berlaku waspada ada paling utama, berkata Chiyo Inpo. Umpama orang berniat jahat, maka di sepanjang jalan antara Pek Khoek dan Tok Liong Kwan kita mesti awas, di sana ada tempat yang letaknya berbahaya. Tetapi umpama mereka ada musuh kami, jangan khawatir kami tahu bagaimana harus melayani mereka. Aku harap kami bisa berbuat sesuatu untukmu. Tak peduli mereka siapa, asal mereka berani mengganggu, mereka harus diberikan bagian, Syang Tukim H.O. turut berbicara. Atau lebih baik pula, Bila besok kita pergoki mereka, kita hajar terlebih dahulu padanya. Jikalau orang tidak mengganggu kita, kita jangan sembrono, berkata Busu Teng Kiam. Kita jangan mencari gara dengan orang yang tidak ada sangkutannya dengan kita. Baik kita selidiki dahulu orang itu. Selagi mereka ini belum mendapat kecocokan, tiba-tiba terdengar suara berisik dari luar, suara orang bertengkar dengan jongos, satu di antaranya berlidah kengpak yang kasar. Dari pendengaran ternyata, bahwa satu tetamu memilih kamar tanpa perdulikan alasan jongos. Sun Giyokun dan Sun Giyokong bertabiat aseran, segera mereka melongo keluar, hingga mereka segera lihat seorang yang tubuhnya besar, pakaiannya biru, kaos kaki dan sepatunya putih, rambutnya baharu dicukur, kuncirnya yang gede dilibat di lehernya, ujung kuncir turun di punduknya, tangan kirinya memegang topi lebar, tangan kanannya menyekal. Toya menampak orang dan-dan seperti. Orang yang tadi dipetakan Chiok Liong Jiang, Sun Giyokun segera mengidapkan kawannya itu. Kapan Liong Jiang melongok, lantas ia mengeluarkan suara dari hidungnya. Hektometer, benar diak katanya. Dia benar bernyali besar Ngo Chong Giyie dan Sumasyu Chiang pun melongok. Mereka turut kagumi akan keberaniannya orang itu. Waktu itu, pertengkaran telah dapat dibikin reda oleh beberapa tetamu lain yang datang sama tengah, lalu tetamu itu diantar ke kamar yang kosong. Menurut ia, ia datang berlima, tetapi empat kawannya akan menyusul belakangan. Selagi orang itu pergi ke kamarnya, Liong Jiang beramai pun berkumpul pula di dalam. Dia telah datang, baik kita lihat saja, dia berani berbuat apa, kata ia pada semua kawannya. Walaupun dia mundok di sini, aku sangsi dia berani sembarangan turun tangan, kata Taike Liu Hangchun. Ngo Jietue, maafkan aku, rupanya kau membawa barang berharga dan dia sengaja menguntitnya. Atau dia curiga, karena rombonganku mempersatukan diri dengan rombonganmu, rombonganku nanti bawa pergi barang yang jadi sasarannya itu. Liu Loosu, benar apa yang kau katakan, jawab Ngo Chong Ye. Di antara kita tidak ada rahasia. Barang yang kita lindungi ini ada kepunyaannya dua saudagar kuietang itu, yang biasa berhubungan dagang dengan luar negeri, so benarnya kami tidak ketahui tentang harganya, melainkan aku tahu, adalah peti yang keempat yang paling berharga. Bentuk dan rupanya barang pun kami belum pernah lihat. Menurut Loosu, sekarang bagaimana kita harus bertindak? Menurut aku, baik kita tenang-tenang saja, Liu Hangchun utarakan pikirannya. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, kita atur penjagaan saja, kalau mereka turun tangan, baharu terpaksa kita sambut mereka. Di pihak kita, yang melayani tetap melayani, yang lindungi Piau tetap lindungi Piau, cukup asal kita bisa antar Piau sampai di Hangchun dengan selamat. Bu Suhawitulou Kiantong setuju, tetapi ia ingin mereka coba menyelidiki pihak sana, supaya mereka tidak sampai terlalu terdesak. Sampai di situ, Suma Siu Chiang pesan orangnya, untuk mereka waspada terhadap tetamu yang baharu di kamar barat itu, supaya mereka jangan ibuk bila ada terjadi sesuatu, kemudian ia pergi keluar akan berpura jalan di sekitar pekarangan, tapi sebenarnya untuk pasang mata. Cio Inpo pun keluar, kapan ia lihat sikapnya Suma Siu Chiang, ia kagumi akan keterlitiannya Piau Sumuda itu. Kemudian ia manggut dan bersenyum pada Piau Su itu. Cio Lausu mau kemana Suma Siu Chiang tanya, aku hendak pergi ke jalan besar untuk belanja sedikit. Piau Su itu jawab. Suma Siu Chiang bertindak masuk, tetapi ia berpapasan dengan orang yang dicurigai siapa awasi ia dengan tajam, maka selagi lewati kantor pemilik hotel, ia sengaja ngoce hati-hati kau, binatang. Awas kalau kau jatuh di tanganku. Orang itu baharu lewat dua tindak, ketika ia menoleh dan kau ki jongos. Tolong kunci kamarku, ada barang. Berharga di situ, kalau sampai hilang, kau mesti ganti harganya. Jongos itu melengap. Baik, baik, ia jawab. Suma Siu Chiang masuk ke kamarnya, Gou Chong Gie lantas kata padanya Su Tue, buat apa kau omong keras? Kita layani dia dengan hati, bukannya dengan mulut. Kalau mereka curiga dan kabur, makin sulit untuk kita berjaganya. Bukannya begitu, aku hanya ingin kasih mengerti pada mereka agar mereka jangan terlalu pandang enteng kepada kita, Suma Siu Chiang jawab. Ketika itu Piao Su Chiu Inpo bertindak masuk, Suma Siu Chiang awasi padanya dengan sinar mati menanya. Bukankah Suma Law Hia tidak mengerti aku pergi untuk apa Piao Su itu kata sambil bersenyum. Aku sambangi satu sahabat di Pek Kho Iei, aku berhasil menemui padanya. Dia ada orang Kang O, dia lebih banyak merantau daripada diam di dalam rumah, sungguh beruntung, baharu dua hari yang lalu dia pulang. Dia bukan orang kenamaan tetapi semua orang Kang O tau padanya. Dia pun pernah jadi Piao Su tetapi sudah sejak lama dia undurkan diri. Menurut katanya, tidak nanti ada orang sini yang berani ganggu Chinwye Piao Kiok, maka sekarang, Law Hia, kita tentunya sedang berurusan dengan orang baru karena ini, kita pun jadi ragu-ragu lagi akan hadapi orang jahat itu. Belum tentu dia ada orang baru, nyatakan Liu Hang Chun. Melihat gerak-geriknya, dia bisa jadi orang lama. Aku lebih percaya orang baru, Suma Siu Chi yang tegaskan. Siapa itu sahabatmu, Chiyo Lo O Su Tanyang Go Chong Gie. Dia ada orang Shihau, dia tak ternama, Chiyo In Po jawab setelah bersangsi sesaat. Liu Hang Chun percaya sahabat ini berkeberatan akan sebut nama orang, ia menduga orang itu ada orang Keng O Wulung, maka itu, ia cegat Ngo Chong Gie dengan kata Ngo Piao Tau, Syukur Chiyo Lo O Su membawa kabar ini, maka bila perlu, kita boleh bertindak tanpa sanksi-sanksi lagi. Tapi lebih baik lagi bila kita lebih dahulu dapat tahu tentang kepala rombongannya, Suma Siu Chi yang nyatakan. Kita harus turun tangan lebih dahulu. Piao Su Teng Kiam setujui Suma Siu Chi yang. Ia tak ingin kena didului. Ia pikir akan bekuk mat-mat gelap itu untuk korek keterangan dari mulutnya.